Halo, selamat sore para peserta webinar kembali lagi bersama Universitas Ciputra School of Business Makassar. Kita masih dalam rangkaian Corporate Entrepreneurship Fund Club dan topik kita kali ini adalah Intrapreneur Bintang yang akan dibahas langsung oleh pencetusnya yaitu Bapak Doktor Insinyur Dedy Bernardus MM dan perkenalkan nama saya Vivian, Student Consular Universitas Ciputra School of Business Makassar. Nah topik kita kali ini teman-teman akan memberikan gambaran nih kepada teman-teman selaku calon Intrapreneur atau yang profesional bagaimana menjadi bintang dalam sebuah institusi impian nantinya. Kemudian teman-teman Intrapreneur Bintang juga ini akan memberikan pedoman nih kepada teman-teman bagaimana mempersiapkan diri dengan matang sejak awal. Dan teman-teman pasti pada penasaran kan Intrapreneur Bintang itu sebenarnya apa sih dan bagaimana menjadi Intrapreneur Bintang di tempat idaman. Nah teman-teman jangan kemana-mana dulu ikuti webinar kita sampai selesai. Nah sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya dan memulai acara kita ini kita saksikan dulu nih video-video kampus kita. Ada kampus Universitas Ciputra. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Terus tema hari ini menarik sekali yaitu intrapreneur bintang. Tadi Vivian sudah mengatakan pencetusnya memang Pak Denny merupakan hasil dari perjalanan karir beliau juga yang dituangkan dalam naskah akademik sebagai disertasi doktoral. Jadi akademiknya kuat, pengalaman di lapangannya juga kuat. Kita bersyukur bahwa sudah dirangkum dalam poin-poin yang sistematis bisa disampaikan dengan lugas dan juga nanti ada tanya-jawab. Saya pikir ini kesempatan yang langka bisa belajar langsung dari sumbernya yang punya background lapangan dan juga akademik yang lain. Terima kasih Pak Denny sudah memperbagi. Saya rasa kita sambut saja Pak Denny, kita berikan welcoming applause untuk Pak Denny. Terima kasih. Silahkan Vivian. Terima kasih Pak Tony. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Tony. Selanjutnya teman-teman kita akan foto bersama. Mungkin teman-teman bisa on camera dulu supaya kita kenang-kenangani dokumentasi acara webinar Universitas Siputra. Oke teman-teman, jadi ini ada dua slide. Jadi untuk foto pertama kita pakai. Untuk slide pertama dulu kita salam intrapreneur seperti ini menggunakan tangan kanan. 1, 2, 3. Sudah baik untuk slide kedua teman-teman. Baik, saya akan hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Jadi kita akan lanjut lagi nih ke sesi berikutnya. Nah teman-teman mungkin di sini ada yang belum tahu Universitas Siputra School of Business Makassar. Jadi saya akan kenalkan dulu nih. Jadi Universitas Siputra School of Business Makassar. Oh tentu saja letaknya di Makassar nih. Ini gambar yang tayang di depan teman-teman ini adalah gedung kampus kita. Ada tiga tower. Nah teman-teman mungkin bisa lihat dulu nih video berikut ini untuk lihat gedung kampus kita. Terima kasih telah menonton. 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 itu tadi nih interior kampus kita. Nah teman-teman di kampus Ciputra School of Business Makassar ada jurusan namanya International Business Management tapi bedanya nih di kampus Ciputra di Makassar kita bagi berdasarkan tujuh spesialisasi ini dibagi berdasarkan industri nih yang paling punya masa depan dan prospek yang merlang di kedepannya ada International Business Management sendiri, terus ada juga digital bagi kamu yang suka IT ada communication yang tertarik nih ilmu komunikasi dan media visual. Nah misalnya kamu tertarik di bidang kuliner bisa masuk culinary business management atau kamu tertarik di hotel pariwisata atau event itu bisa masuk hotel and tourism business management. Atau misalnya kamu tertarik di bidang property nah itu bisa masuk di real estate business management. Kemudian nanti kamu tertarik nih misalnya di bidang fashion, nah itu bisa masuk di fashion business management nah bukan cuma memikirkan nih industri-industri apa saja yang bakal berkembang dan punya karir yang cemberlang untuk teman-teman tapi kita juga bagi menjadi tiga jalur sukses di Ciputra Sekolah Fisisi Makassar. Jadi yang pertama itu teman-teman bakal bisa memilih di antara startup profesional dan family business. Yang pertama itu startup venture itu adalah teman-teman yang tertarik nih bangun bisnis dari nol memulai usahanya dari nol. Kemudian yang kedua itu ada professional career atau corporate entrepreneurship. Salah satunya itu acara webinar hari ini merupakan bagian dari corporate entrepreneurship. Itu bagi teman-teman yang tertarik nih kerja di perusahaan berkarir profesional di perusahaan dari multinasional sampai internasional. Kemudian yang ketiga itu adalah family business. Bagi teman-teman yang tertarik nih melanjutkan atau mengembangkan usaha bisnis keluarganya nah itu bisa pilih family business. Jadi bukan cuma memikirkan industri apa yang terbaik untuk teman-teman tapi juga teman-teman bakal juga diarahkan nih bakal di mentoring berdasarkan tiga jalur sukses ini. Jadi kalau teman-teman udah lulus kuliah, teman-teman udah tahu nih bakal kerja apa, gak nunggu lulus dulu baru memikirkan pengennya kerja di mana. Seperti itu. Kemudian teman-teman selain itu kita juga ada beasiswa dari 11 juta sampai 130 juta. Kalau dibahas di sini mungkin kepanjangan jadi durasi karena durasi kita terbatas. Teman-teman kalau ingin bertanya nih tentang jurusan atau mungkin tentang beasiswanya atau mau nanya-nanya tentang kampusnya juga bisa langsung hubungi nomor kontak saya di 089-53941-85052 atau bisa juga lihat-lihat sosial media kita. Kita ada event-event, ada banyak juga acara-acara lain yang menarik untuk teman-teman ikuti. Bisa di Twitter kita Makassar Ciputra, ada TikTok juga Yusi Makassar, ada Facebook Ciputra Makassar, atau di Instagram juga Yusi Makassar. Atau mau lihat event-event kita sebelumnya. Nah itu semuanya ada di dokumentasi kita di YouTube Universitas Ciputra School of Business Makassar. Oke selanjutnya teman-teman kita udah masuk ke sesi webinar hari ini. Saya perkenalkan dulu nih narasumber kita yang luar biasa pencetus topik webinar kita kali ini yaitu Intrapreneur Bintang yaitu Bapak Doktor Insinyur Denny Bernardus MM. Beliau adalah Direktur Ciputra Group Executive Board Universitas Ciputra, founder cluster corporate entrepreneurship Universitas Ciputra, seperti yang saya bilang tadi sekaligus pencetus konsep Intrapreneur Bintang. Kemudian hadir juga bersama kita nanti moderator kita adalah Pak Erwin Pak Rege, SEMM. Beliau adalah dosen program studi international business management Universitas Ciputra School of Business Makassar. Beliau juga adalah PIC Corporate Entrepreneurship Kampus Ciputra, Makassar. Nah hadir juga nih teman-teman bersama kita Bapak Ibu dosen Universitas Ciputra School of Business Makassar. Berikut teman-teman bisa saksikan profil Bapak Ibu dosen kita. di relate-tle אבל saya akan Nah, itu tadi teman-teman adalah profil Bapak-Ibu dosen Universitas Kiputera Sekolah Fisnis Makassar. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke inti sesi acara hari ini yaitu webinar Intrapreneur Bintang. Saya serahkan ke Pak Erwin. Baik, terima kasih banyak Kak Vivian. Nah, teman-teman, seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Vivian, bahwa hari ini kita akan berkenalan dan mengupas lebih dalam terkait konsep Intrapreneur Bintang sebagai panduan untuk memulai karir yang cemerlang nantinya, teman-teman. Pastinya juga teman-teman yang bercita-cita menjadi profesional karir sangat mendambakan posisi yang menyenangkan. Dari dream job dan dream company-nya, teman-teman, nanti. Dan untuk mendapatkan posisi itu, teman-teman wajib mempersiapkan diri dengan sangat baik, terutama mengerti sejak dini formula yang tepat mendukung pencapaian teman-teman nantinya. Nah, terhitung sangat dini ya, teman-teman, untuk mempelajari hal seperti ini. Tapi, sebuah langkah yang baik bagi teman-teman, jika mengerti apa yang harusnya kita lakukan dari awal. Sepakat, kan? Nah, sangat beruntung kepada teman-teman saya sampaikan bahwa hari ini akan dibahas langsung oleh pencetusnya, teman-teman. Pencetus konsep intrapreneur bintang, yaitu Bapak Dr. Insinyur Deni Bernandus, MN. Jadi, teman-teman dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bertanya dan mengupas sedalam mungkin konsep ini. Jangan sia-siakan waktu ya, teman-teman. Karena kita dihadapkan langsung oleh pencetusnya nih. Walaupun lagi sedang mobile, tapi semangatnya untuk berbagi kepada kita masih sangat membara ya, teman-teman, untuk sore ini. Nah, baiklah. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak, Pak, atas waktunya. Nah, di sini juga... Sama-sama. Ya, Pak. Di sini juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta, selain dari mahasiswa kita sendiri, juga ada dari tim Ciputra Group. Saya ucapkan terima kasih banyak, Bapak-Ibu, untuk kesediaannya. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama, kita persilahkan kepada Bapak Denny Bernandus untuk memperkenalkan kepada kita konsep intrapreneur bintang. Kepada Bapak, saya persilahkan. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih sekali, Pak Erwin. Pertama-tama, saya menyapa dahulu para senior-senior ini. Yang pertama, tentu kepada chairman kita, yang kita hormati, Pak Tony Antonio. Selamat siang, Pak Tony. Ya, selamat siang. Yang kedua, hadir juga bersama kita, Bapak Agung Kris Primandoyo. Ya, merupakan saat ini direktur termuda dari Ciputra Group. Ya, terima kasih, Pak Pimo, sudah hadir. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, kemudian tentu para senior-senior dosen yang ada. Ya, yang pertama, Pak Elia sebagai Kaprogdi dari program studi di Universitas Putra School of Business Makassar. Selamat siang, Pak Elia. Kemudian ada Pak Agus Amran. Selamat siang, Pak Agus. Halo, selamat siang. Juga ada Ibu Yuyun, Pak Topan. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Wah, ya. Terima kasih, ya. Dan saya juga mendengar dari Pak Pimo, bahwa beberapa rekan-rekan di BEDS, berapa ya? Mungkin mahasiswa MMS2 Universitas Putra Surabaya juga diajak oleh Pak Pimo, ya. Terima kasih, teman-teman mahasiswa S2 Universitas Putra, ya. Dan tentu saja fokus dari klub ini adalah bagi para calon ataupun mahasiswa Universitas Putra School of Business di Makassar, ya. Memang benar, teman-teman, saya seperti Pak Tony, Pak Erwin sampaikan, Bu Vivian juga sampaikan, bahwa Intrapreneur Bintang itu produk apa, ya, begitu ya. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Tony, Antonio, bahwa dalam proses pembuatan disertasi sebagai hasil akhir dari program studi S3 yang saya ikuti di tahun 2010 sampai 2013, 2013, saya menulis disertasi ini berdasarkan pengalaman saya bekerja di grup Ciputra. Sampai hari ini pengalaman bekerja saya di grup Ciputra baru mencapai 31 tahun. Dan dari pengalaman bersama grup Ciputra ini, saya mencoba melakukan riset dan menuliskan inti-intisari kenapa sebuah perusahaan keluarga yang namanya kelompok grup Ciputra ini bisa sukses. Ya, sebagai perusahaan keluarga itu biasanya punya banyak challenge, punya banyak tantangan untuk menjadi sukses. Namun, grup Ciputra meskipun tahun 1998 itu mengalami badai krisis, tapi kenapa kok bisa sukses? Saya mempelajari organisasi bisnisnya, namun juga dari mempelajari organisasi bisnisnya, saya ini mendapatkan bonus, teman-teman. Mendapatkan bonus, ternyata organisasi bisnis itu yang utamanya itu adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini ya seperti Pak Erwin, seperti Bu Yuyun, Pak Agus Arman, Pak Elia, Pak Tony, Pak Agung Kris, saya sendiri. Itu adalah para sosok insan-insan orang Ciputranya, insan kelompok orang Ciputranya inilah yang menghidupkan sebenarnya. Semangat dari founder Pak Ciputra dan putra-putrinya sebagai managing director dari grup Ciputra untuk mencari terobosan-terobosan terus, penuh inovasi. Nah dari bonus inilah teman-teman, saya mempelajari satu persatu sosok yang ada di Ciputra grup itu ternyata memunculkan sebuah teori, sebuah framework yang namanya Intrapreneur Bintang. Jadi minta tolong Pak Israel mulai disampaikan PPT-nya, silahkan disyokan gitu Pak Israel. Nah thank you ya, jadi Intrapreneur Bintang merupakan standar berliraku sosok dan interaksi. Sosok dan interaksi, ada dua. Silahkan Pak Israel next. Nah teman-teman, ini adalah wajah seorang karyawan. Wah, ayo. Karyawan ini nampaknya ini sudah mandi atau belum ini? Rambutnya kayak begini. Pikirannya coba nih, pikirannya yang ada di pikirannya itu masuk jam 9, pulang jam 5. Coba suram. Kalau saya bisa bilang ini wajahnya suram. Terbeban. Waduh ini harus masukin target ini, target itu. Pikirannya hanya cek lok. Pingin segera pulang dari tempatnya. Ya, tapi kalau nanti karyawan ini sudah memiliki dan kemudian menerapkan resep Intrapreneur Bintang, maka Pak Israel bisa next. Ya, wajah Intrapreneur ini seperti ini, cerah dia. Ya, giginya kelihatan karena dia terus tersenyum. Ya, hidupnya merasa tertantang. Tiap jam bangun pagi itu nggak hanya mikir, waduh ini jam 9 saya harus masuk. Misalkan ya, beberapa perusahaan itu masuknya jam 8. Wah, ini harus masuk. Terbeban ini. Nggak. Ya, tidak ada batas waktu bagi seorang Intrapreneur itu. Sehingga teman-teman, next. Apa sebenarnya Intrapreneur itu dibandingkan dengan karyawan? Ya, nah, dalam disertasi saya, teman-teman, Intrapreneur itu maksudnya apa? Ya, itu adalah anggota organisasi usaha skala menengah atau skala besar yang perilakunya Intrapreneurial. Ya, perilakunya. Ya, jadi perilakunya ini yang penting. Ya, nah, klik lagi. Sehingga kalau karyawan, ya, karyawan tadi yang wajahnya suram tadi itu punya perilaku yang Intrapreneurial, ya, itu maka bisa disebut sebagai Intrapreneur. Sekarang, enak mana nih? Mau jadi karyawan atau mau jadi Intrapreneur? Nah, yang kuning yang bawah itu, itu merupakan pembedaannya. Ya, perbedaannya. Kalau yang sebelah kiri, ya, karyawan itu ya sama kayak pegawai. Ya, pekerjaannya itu apa? Ya, disuruh-suruh aja. Kalau tidak disuruh, dia tidak akan mengerjakan itu. Benar-benar tidak akan mengerjakan apa? Kalau ditanya, wah, itu bukan pekerjaan saya. Saya ini cuma pegawainya. Saya cuma karyawannya. Ya, tapi yang saya tawarkan, ini sebuah resep yang bisa merubah seorang karyawan menjadi seorang Intrapreneur. Ya, karena Intrapreneur ini bukan lagi karyawan atau pegawai, tapi seorang partner atau mitra. Saya berharap seluruh peserta webinar ini, ya, pilih kanan atau pilih kiri. Pilih jadi partner atau pilih hanya jadi pegawai, teman-teman. Ya, saya berharap teman-teman pilih yang menjadi partner atau mitra. Ya, karena ini lebih terhormat. Tidak hanya sebagai karyawan yang tadi disuruh-suruh kerjaannya. Ya, wah, suruh ini, suruh itu, begitu ya. Menurut saya itu tidak enak. Ya, paling baik itu kalau menjadi partner atau mitra. Saya merasa memiliki perusahaan ini. Ya, Pak, saya punya ide ini, punya ide itu, seperti itu. Ya, next Pak Israel. Nah, saya punya resepnya ini. Ya, namanya Intrapreneur Bintang. Ya, semua orang pasti senang untuk mendapatkan bintang. Nah, ini adalah gambar bintangnya. Ternyata dalam framework atau konsep Intrapreneur Bintang, bintang itu terdiri dari, ya, segitiga yang pertama. Itu adalah sosok, teman-teman. Ya, Anda silahkan menepuk dada Anda sendiri masing-masing. Ya, Anda itu adalah sosoknya. Ya, itu adalah segitiga yang pertama. Ya, sosok. Nah, kemudian, next Pak Israel. Nah, back dulu, yang interaksi jangan. Ya, biarkan tiga itu keluar, Pak Israel. Ternyata, teman-teman, dalam konsep yang saya temukan setelah melakukan banyak interview dengan para karyawan, baik level senior, middle, maupun staff, itu cirinya, ya, cirinya kenapa kok perusahaan Ciputra itu berhasil, itu karena karyawan Ciputra itu, sosoknya, teman-teman, ya, itu kalau dari atas kepala, itu pola pikirnya, itu konstruktif. Ya, pola pikirnya konstruktif, nih, saya megang kepala saya. Pola pikir konstruktif. Kemudian, dadanya ini adalah sikapnya atau hatinya. Itu adalah sikapnya positif. Kemudian yang terakhir, ini kakinya, nih, ya, kakinya, nih, ya. Ini kelihatan, nih, ya, saya pegang-pegang kaki saya, ya. Itu adalah pola tindaknya itu produktif. Produktif, ya, 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 sekali lagi, pola pikirnya konstruktif, pola sikap di hati positif, pola tindaknya produktif, ya. Ini adalah segitiga yang pertama, yaitu sosok, ya, yang punya tiga variabel dari kepala, hati, yaitu sikap, dan juga tindakannya, kakinya, ya. Itu gambar-gambarnya jelas menunjukkan, supaya teman-teman secara visual mudah mengingatnya. Dan yang kedua, teman-teman, segitiga yang kedua, ini adalah melengkapi apa yang segitiga pertama, yaitu sosok, yaitu segitiga kedua ini adalah interaksinya. Apa ini, Pak Denny, interaksi? Teman-teman, waktu Anda masuk atau menceburkan diri dalam sebuah organisasi bisnis yang merupakan harapan saya, merupakan dream job Anda, dream company Anda, Anda itu tidak bekerja sendiri, teman-teman. Namun, begitu banyak Anda akan berinteraksi, baik atasan, baik rekan kerja Anda, maupun mungkin Anda bahkan sudah memiliki orang-orang yang perlu Anda pimpin, ya, staff-staff Anda. Nah, apa ini interaksinya? Sama juga seperti yang sosok, punya tiga hal, teman-teman. Coba perhatikan, tadi yang dekat kepala itu adalah pola pikir. Maka dalam berinteraksi, itu jadilah teman berpikir, teman-teman. Teman berpikir. Yang kedua, ini menyangkut sikap tadi, karena kita sudah memiliki sikap sosok yang positif, maka kita itu dalam berdiskusi, misalkan menemukan masalah, itu menjadi hanya lawan untuk bicara. Artinya apa? Lawan diskusi. Bukan lawan terus saling menjatuhkan, tidak sama sekali. Kita kalau main badminton, oke, itu lawan, perlu lawan main. Bukan musuh, tapi lawan bicara. Dan yang terakhir, teman-teman, yang paling kanan, di atas itu, itu adalah mitra bertindak. Sehingga kalau Anda perhatikan, teman-teman, gambar segitiga ini, yang kanan itu, itu adalah kenapa si putra grup itu bisa maju, itu karena semua orang yang terlibat dalam grup si putra itu, itu gerakannya seragam. Tindakan yang bawah tadi sosok, itu pola tindaknya produktif. Tapi tidak hanya satu sosok, tapi begitu banyak sosok-sosok yang lain, yaitu kita menjadi mitra bertindak yang kanan itu. itu adalah kunci dari keberhasilan grup si putra. Ternyata seluruh SDM-nya itu merupakan intrapreneur bintang. Begitu itu Pak Erwin, kira-kira yang saya bisa jelaskan ke teman-teman, bahwa resep mujarab bagi keberhasilan si putra grup ternyata memiliki sumber daya manusia yang intrapreneur bintang. Ya, dari sini dulu, bagaimana mungkin ada hal-hal yang menjadi pertanyaan dari teman-teman, wah Pak, gini-gini ya, sebelum saya masuk yang slide-slide berikutnya, supaya saya tidak sendirian ngobrol ini ya. Ayo silakan Pak Erwin, mungkin ada tanggapan dulu dari Pak Erwin. Oke Pak, baik, terima kasih banyak ya Pak. Nah, teman-teman, jika ingin menyampaikan pertanyaan, ataupun ada yang teman-teman penasaran nih, apa sih isinya lebih dalam lagi, silakan boleh teman-teman menyampaikan ke kolom chat atau raise hand supaya bisa bersuara secara langsung. Nah, tapi nih Pak, tadi waktu Bapak presentasi, tadi ada nih Pak yang sempat nge-chat ke saya Pak, oh ada Leoni ternyata Pak, ada Leoni yang mau bicara, silakan, De Leoni, boleh. Oh siap, ayo. Kautionya diaktifkan, di-unmute, supaya langsung berinteraksi dengan Pak Deni. Ada Mahesa juga. Silakan Leoni dulu, silakan Leoni. Selamat sore Bapak, Ibu semuanya. Selamat sore Bu Leoni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak, perkenalkan sebelumnya, nama saya Leoni Jaslin Irawan Pak. Jadi di sini saya ingin tanya sedikit seputar materi yang Bapak bawakan tadi. Jadi, misalkan nih Pak, dalam perusahaan, ada beberapa yang sudah memenuhi beberapa kriteria dari yang tadi Bapak sebutkan, yaitu kolak-kolakatif, konstruksif, dan lain sebagainya Pak. Nah, pastinya ini orang tersebut ini sudah memiliki atau memenuhi kriteria tersebut. Tapi mungkin dikarenakan suatu hal, Pak, kondisi tertentu atau situasi tertentu, misalkan kondisi dari karyawan ini, kesehatannya yang kurang fit, atau dikarenakan faktor lain, Pak. Sehingga menyebabkan karyawan ini tuh, kestabilannya itu berubah, Pak, atau pola kerjanya itu berubah di suatu perusahaan tersebut. Nah, pastinya ini akan sangat mempengaruhi bagaimana tindakan dan pola pikir yang diambil dari karyawan itu sendiri, Pak. Nah, pertanyaan saya, ketika salah satu dari ke-6 faktor yang Bapak sebutkan tadi itu, ada hilang dari seorang karyawan tersebut dikarenakan kondisi atau situasi tadi, apakah karyawan tersebut dikatakan gagal menjadi seorang entrepreneur? Dan juga, saya ingin bertanya lagi, Pak, ketika misalnya, sekarang kan lagi zamannya wanita karir, Pak, yaitu ibu rumah tangga yang bekerja di perusahaan. Ya, pastinya ibu rumah tangga ini konsentrasinya terbagi antara mungkin kerjaan di kantor atau mungkin kerjaan mengurus anak-anak. Nah, pertanyaan saya nih, Pak, apakah gender itu, Pak, mempengaruhi atau apakah potensinya itu besar terhadap pola dan tindakan yang diambil oleh karyawan itu sendiri, Pak? Terima kasih. Ya, waduh, keren sekali ini. Ini yang saya harapkan. Ini yang terbiasa ya, Pak. Iya, bagus sekali. Ini dari minggu lalu keren-keren loh pertanyaannya. Yang narasumber yang tempoh hari kan juga memuji-muji ya. Ini bagus sekali, Pak Erwin, untuk terus digalakkan ya komunitas CE Club-nya ini ya. Karena sungguh sangat saya hargai ini usaha Pak Erwin. Jadi, terima kasih ya, Bu Leoni ini apa ya? Leoni ini sudah bekerja kah? Atau calon mahasiswa bagaimana ini? Saya calon mahasiswa, Pak, di Universitas Jeputra. Waduh, calon mahasiswa. Sudah pertanyaannya seberat ini nih, keren nih. Wah. Iya. Jadi, ini calon mahasiswa di Makassar ya? Iya, Pak. Benar. Waduh, terima kasih. Dari SMA mana, Bu Leoni? Dari SMA Negeri 80 Kumba, Pak. Waduh, luar biasa ya. Tolong disampaikan ke teman-teman di Bulu Kumba bahwa ada universitas keren gitu ya. Belum kuliah sudah bikin sharing-sharing gitu ya. Jadi, nggak rugi bayarnya gitu ya, Leoni ya. Ya, oke. Saya bisa mulai jawab ya, sedikit ya. Oke, Pak Israel, saya sangat bersemangat untuk menjawab pertanyaannya Leoni nih, calon mahasiswa Jeputra School of Business Makassar. Ya, tolong saya disiapin yang itu tuh, yang diagramnya, Pak Israel. Diagramnya yang sudah sesi-sesi yang terakhir tuh, Pak Israel. Kwadran, kwadran 1, 2, 3, 4. Yes. Ya, sekaligus saya menjelaskan materi saya. Gambarnya nggak kelihatan ya. Nah, ini. Nah, ya. Udah betul tuh. Ya. Ya. Teman-teman, ya. Ini adalah kwadran ya. Dari penjelasan yang sangat singkat tadi, ya. Saya masih punya penjelasan singkat terhadap 6 variable dari 2 segitiga itu sebenarnya. Tapi, berhubung Leoni sudah langsung loncat ini pertanyaannya. Terima kasih, Leoni ya. Ini saya juga loncat jawabannya, ya. Bahwa dari intrapreneur bintang yang saya jelaskan punya 6 variable. Terdiri dari 2 segitiga. Segitiga yang sosok dan segitiga yang interaksi. Masing-masing punya 3 variable. Ini bisa saya buat diagramnya. Ya. Ini Anda lihat nih, teman-teman. Ya. Yang sosok tuh. Coba Pak Israel anunya. Kursornya digerakkan, ya. Nah, yang sosok itu. Yang atasnya itu adalah positif. Bawahnya negatif, ya. Sedangkan yang interaksinya itu kanannya itu positif. Kirinya adalah negatif. Ini bisa menggambarkan seperti ini, ya. Jika sosok seseorang tersebut itu negatif. Kemudian interaksinya dia juga negatif. Maka gambar yang pertama, Pak Israel. Nah, itu adalah kategori karyawan yang dalam organisasi, maaf ya. Ini menggunakan kata yang sebenarnya kurang baik. Ini ya karyawan yang sifatnya menodong aja. Sosoknya sudah negatif, nggak punya kemampuan. Interaksinya itu nggak bagus. Dia kalau ada pemimpinnya sudah memutuskan sebuah keputusan. Dia di belakang rapat tersebut bilang, wah, itu sebenarnya pemimpin itu nggak benar itu kayak begitu memutuskan saya. Pertanyaan saya, kenapa kalau seseorang itu punya hal yang ingin dia sampaikan, kenapa tidak ngomong di forum rapat? Kenapa harus di luar forum rapat? Saya belajar dari kelompok grup Ciputra itu bukan tipe yang menodong ini. Tipe yang kedua, itu kalau sosoknya positif, orangnya itu cerdas. Pola pikirnya konstruktif, pola sikapnya positif, pola tindaknya itu sebenarnya produktif. Tetapi ini, seringkali teman-teman yang masih SMA, mungkin di tempat kalian berinteraksi, di OSIS misalkan, itu senangannya itu menyebarkan gosip. Kalau ada seseorang yang punya kesalahan itu, waduh, mencercah. Itu bagian perlengkapan itu bagaimana? Nggak ada kerjaannya, mainnya handphone melulu, misalkan begitu ya. Nah, tolong Israel, apa yang namanya? Kalau oke, itu kalau sosoknya positif, teman-teman, tapi interaksinya negatif, itu orangnya sifatnya menuntut. Sosoknya bagus, tapi interaksinya kurang bagus. Saya mau kalau seperti ini, tapi kalau nggak seperti ini, saya tidak mau kontributif. Nah, itu adalah sosoknya positif, interaksinya negatif. Nah, orang ketiga nih, itu adalah yang sebelah kanan bawah. Itu sosoknya negatif, sosoknya kurang, sebenarnya kurang strong sih. Secara kemampuan, misalkan ini sebagai bendahara, anggota bendahara di kegiatan OSIS misalkan. Waduh, kurang rapi sebenarnya mencatatnya. Tapi, figurnya ini, perempuan teman bendahara ini. Saya kalau bendahara biasanya suka wanita ya. Itu orangnya itu sangat hospitality, suka senyum, gitu ya. Tidak menyakitkan bagi orang lain, kalau misalkan dia memberikan masukan. Ya, sebenarnya orang seperti ini, itu ya ikut-ikutan saja. Pertanyaan yang berikutnya, apakah tiga sosok ini, itu yang dimaksudkan dengan intrapreneur bintang? Jawabannya tidak, teman-teman. Yang intrapreneur bintang, itu adalah sosok yang keempat. Yaitu, next Pak, Israel. Ya, yang menggalang. Artinya apa, teman-teman? Artinya, sosoknya positif, dan interaksinya positif. Sudah memang dia ini cerdas, begitu ya. Ternyata punya relasionalnya itu baik, dengan atasan juga baik, dengan teman sekolega, apalagi juga dengan bawahannya. Nah, itu adalah tipe menggalang. Pertanyaan saya kepada Leonie, ya, apakah karyawan yang sakit tersebut tadinya, itu masuk kuadran yang kemana, Leonie? Kira-kira. Ya, sosoknya positif kah, atau negatif kah? Ya, interaksinya negatif kah? Atau interaksinya positif kah? Itu saya ingin dapat sedikit penjelasan dari Leonie. Kuadran yang keempat ya, Pak. Oh, kuadran yang keempat. Itu yang mana, tuh? Anda sebut aja itu. Yang menggalang, yang ikut-ikutan, atau yang mana? Yang menggalang ya, Pak. Soalnya yang masih negatif, Pak. Oh, begitu ya. Jadi, memang dia punya dasar sebenarnya positif ya, menggalang ya? Ya, mungkin seperti itu, Pak. Karena ya, situasinya sakit begitu, Pak. Mungkin. Oke. Ya, kalau memang Leonie bisa meyakinkan bahwa sebenarnya posisinya yang bersangkutan itu adalah menggalang, ya ini memang ada situasi yang khusus, sehingga ya orang tersebut harus dibantu untuk bisa sembuh dan kemudian masuk lagi. Begitu ya, Leonie ya? Ya. Jadi, dalam melihat itu bukan masalah sakitnya, ya, tapi apakah betul sosok dan interaksinya itu? Ya. Nah, saya menjawab pertanyaan yang kedua, Leonie. Dalam gambar saya ini, Leonie, maupun gambar yang intrapreneur bintang, ya, tidak ada gender dalam hal ini. Sama sekali. Tidak ada wanita, pria, tidak ada agama A, agama B, tidak ada usia muda atau tua, tidak ada sama sekali. Ya. Yang ada hanya klasifikasi, menodong, ikut-ikutan, menuntut, atau menggalang. Itu saja, ya, yang membedakan seseorang itu apakah intrapreneur bintang atau bukan. Nah, jawaban saya seperti itu, tuh, Leonie. Nah, saya sudah tiba di Universitas Putra ini. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Nah, itu, Pak Erwin, jawaban-jawaban saya. Baik, Pak. Terima kasih banyak kepada Pak Jemi atas jawabannya untuk pertanyaan Leonie. Dan Leonie, terima kasih banyak. Sudah sangat bersemangat, baik di webinar-webinar sebelumnya ataupun webinar yang sekarang. Terima kasih, ya, Leonie. Nah, Pak, apakah kita mau lanjutkan atau ternyata banyak yang raise hand, Pak? Oh, raise hand. Banyak sekali, Pak. Kalau ada yang raise hand, saya pikir nanti saya caranya menjawab, saya kembalikan dengan materi saya. Saya lebih suka begitu, ya. Seperti ini tadi, kan, saya sampaikan, menjawab Leonie dengan menyampaikan materinya. Oke, baik, Pak. Ini ada banyak, Pak, cowok-cowok yang... Dan ini masih ada tiga, tapi yang sudah Ridi menyiapkan videonya ada saya ke Marcel dulu, ya. Marcel Kevas. Silahkan, Marcel Kevas. Ya, makasih. Halo, selamat sore, Kak. Selamat sore, Marcel. Halo, Pak Denny. Halo, Marcel. Terima kasih, ya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Marcel Kevas. Saya salah satu mahasiswa juga di Makassar, Pak. Di kampus timen. Wah. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Singkat, ya, Pak. Bagaimana cara atau persiapan terhadap anak milenial dalam membangun sebuah bisnis untuk melibatkan banyak partner atau rekan-rekan untuk membangun atau menggalang dalam sebuah usaha tersebut, Pak. Karena kan kita lihat di zaman sekarang ini di pandemi COVID-19 ini kan banyak karyawan atau suatu perusahaan yang sudah tutup, Pak. Begitu. Banyak yang sudah di PHK-kan. Nah, saya sebagai generasi bukan lagi dibilang 4.0 ya, Pak. Kita sudah masuk 5.0. Nah, itu bagaimana, Pak? Predipsi Bapak atau pemikiran Bapak untuk membangun sebuah kreativitas anak muda, khususnya di kota Makassar ini, Pak. Biar kan biasanya anak muda bilang eh, malas, ah, membangun usaha buat apa itu lebih baik gue nongkrong. Itu menurut Bapak tanggapannya bagaimana? Terima kasih. Ya, oke. Silahkan, Pak Erwin. Oke. Baik, Marcel. Nah, kita arahkan ke corporate ya, Marcel. Artinya, kita kan sebenarnya berada di posisi corporate nih, corporate entrepreneur. Jadi, teman-teman yang ingin melanjutkan untuk menjadi profesional karir, maka sangat tepat untuk berada di webinar ini. Nah, kita arahkan saja ke pertanyaan Marcel untuk webinar ini, bahwa bagaimana caranya bermitra atau memilih mitra ya? Ya, betul. Yang mungkin, yang mungkin sesuai dengan sosok intrapreneur bintang ini. Artinya, kalau tadi, nah, kita mau menjadi intrapreneur bintang. Nah, kalau misalnya dari usaha kita sendiri nantinya yang akan memilih intrapreneur bintang itu, bagaimana kira-kira, Pak? Ya, Oke, jadi terima kasih ya, Mas Marcel ya. Dari mana ini? Kalau tadi kan dari bulu kumbang. Marcel dari mana? Saya campuran, Pak. Ada Jawanya, ada juga Torajanya. Woy, ini jadi es campur ini ya, Toraja, Jawa. Gaduh-gaduh. Gaduh saya, gaduh. Itu saya ini orang Jawa, tapi istri saya orang Dayak, jadi anak saya itu Jawa Dayak. itu sangat bagus. Iya. Oke, saya berusaha untuk mengkaitkan dengan materi presentasi saya ya, pertanyaannya Marcel bagus sekali, dan itu yang sebenarnya keberadaan Universitas Ciputra School of Business Makassar itu tujuannya. Yaitu supaya orang muda Makassar juga mempertimbangkan kemungkinan dia untuk menjadi seorang pebisnis-pebisnis muda. Setuju ya, Marcel ya? Setuju Pak. Wah, ya, jadi begini Marcel, ya, menggunakan teori intrapreneur bintang dalam mengetahui calon, ya, calon partner apakah bisa dipercaya apa tidak. Betul kan? Begitu ya, pertanyaannya. nah, untuk itu Pak Israel tolong saya dicarikan gambar yang intinya adalah trust. Nah, sebelum ini, sebelum kwadran ini. Di mana ini? Ya, di-back aja. Sebenarnya nggak usah lepas, tinggal dimundurin. itu gambar tangan. teman-teman, ujung dari intrapreneur bintang, ya, yaitu mata uang dari intrapreneur bintang, itu apa? Ya, saya analogikan teman-teman, kalau Anda ini seorang pebisnis, mata uangnya ya uang itu. Ya, semakin Anda kaya atau omsetnya besar, maka semakin sukseslah intrapreneur tersebut. intrapreneur, ya, intrapreneur, ya, intrapreneur, jadi pengusaha. Tapi, kalau mata uangnya intrapreneur, ya, intrapreneur, seperti saya, Pak Agung Kris, Pak Pimo, ya, Pak Tony Antonio, Pak Agus Amran, Pak Erwin, Bu Yuyun, itu sebagai intrapreneur. Mata uangnya apa, teman-teman semua? Ya, calon mahasiswa. Mata uangnya bukan uang, bukan rupiah seperti intrapreneur, tapi mata uangnya itu adalah kepercayaan. Ya, kepercayaan ini, trust. Ya, kepercayaan. Semakin Anda ini dipercaya oleh siapa? Ya, oleh atasan kita. Sebagai intrapreneur tentu punya atasan. Ya, punya orang yang mempercayai kita. semakin kita dipercaya, maka berarti karier itu semakin naik. Makanya dalam sosial media saya, teman-teman, itu saya menuliskan begini. Ada orang yang berpikir bahwa gara-gara pandemi ini, ya, gara-gara pandemi, kariernya macet. Wah, menurut saya itu salah itu pemahaman itu. ya, sama juga misalkan ya, dalam analogi sebuah ketentaraan, masa pandemi ini adalah masa peperangan, teman-teman. Ya, justru bagus bagi para anggota TNI, ya, anggota tentara itu, bahwa pada situasi perang itu banyak jenderalnya, banyak orang yang berjasa, banyak memunculkan hero-hero begitu. Nah, di saat pandemi ini, Anda-Anda, yang mungkin tadi sudah bekerja, mahasiswa S2 biasanya sudah bekerja, ini adalah kesempatan Anda untuk menjadi hero-hero, dan kalau hero-hero itu, ya, penghargaannya adalah kepercayaan. Ya, kalau Anda bisa menjadi hero, kepercayaan Anda naik, ya, karier Anda naik. Kalau tidak ada pandemi, justru tidak ada tantangan. justru dengan adanya pandemi itu, justru ada pandemi itu, itu Anda ini masuk dalam zona peperangan yang membutuhkan banyak pahlawan. Ya, justru teman-teman ini kesempatannya pada saat pandemi, Anda mampu menciptakan inovasi-inovasi. Pola pikir yang konstruktif, pikirkan bagaimana ya, hari ini saya punya inovasi apa. Tindakannya saya ini jangan ngelamun doang. Nanti ditanya atasannya sedang bersosial, ano pak, sedang promosi, tapi hanya ngecekin TikTok-an sebelah, TikTok sebelah, atau WA sebelah, atau acara-acara YouTube sebelah, begitu, bukan begitu. Tapi menggunakan sosial media secara bijak untuk promosi perusahaan, seperti itu. Nah, dalam kaitannya Marcel tadi bertanya, maka dari tiga, maaf, dari dua segitiga tersebut, sosok dan interaksinya, Anda bisa melihat seseorang yang bisa menjadi potensial partner Anda itu seperti apa. Dengan kuadran yang sama tadi Anda bisa menilai, oh ini orang yang layak untuk saya pertimbangkan menjadi partner saya. Seperti itu, Marcel. Jadi, kuncinya ini adalah kepercayaan. Anda percaya nggak sama orang itu? Cara melihat Anda ini bisa percaya, ya tentunya dilihat dari sosoknya dan juga dilihat dari interaksinya. Sosoknya dilihat apa? Dari tiga. Segitiga tadi itu ujung-ujungnya apa? dari sosok. Dari interaksi ujung-ujungnya tiga tadi itu apa? Kalau dia mencerminkan hal itu, menurut saya itu adalah sosok atau seseorang yang layak untuk dipertimbangkan menjadi seorang partner bisnis. Dan benar sekali caramu mendekati untuk menjadi seorang intra entre, sorry, menjadi seorang entrepreneur pada zaman hari ini, itu cocok sekali sifatnya mitra. Bagus sekali Marcel. Karena dengan mitra, nomor satu mengurangi apa? Mengurangi risiko. Risikomu jadi lebih kecil karena dibagi beberapa orang. Tidak mungkin juga Marcel ini punya semua skillset keahlian-keahlian yang dibutuhkan untuk mensukseskan sebuah bisnis ini bisnisnya apa Marcel? rencana yang kamu kerjakan ini bisnisnya apa namanya? Bisnis di bidang apa? Ya, Pak. Bisnis yang kamu akan terlibat ini bisnis di bidang apa? Kalau kemarin pas puasa itu, Pak, sempat jual es buat cinta namanya. Aduh, mendengar untuk pendekat customer, saya sendiri, itu kalau misalnya beli satu, kita juga kasih way one, get one. Kadang juga ada rasa kasih sayang, ada rasa poligami, ada rasa poligami. Rasa poligami. Jadi, Marcel, menurut saya dari sisi namanya saja saya sudah kepingin beli esmu itu. Karena menurut saya itu sudah sangat menarik. Sehingga kamu nampaknya kesulitan untuk cari ini sebenarnya partner bisnismu ini siapa. Itu persis gunakan intrapreneur bintang itu saya menggunakan dan saya juga mendorong teman-teman bisa menggunakan untuk merekrut karyawan. Mulai saja sebuah interview itu mulai dari orang ini pola pikirnya konstruktif apa enggak pola sikapnya positif enggak pola tindaknya produktif enggak interaksinya kira-kira bisa jadi teman berpikir enggak bisa jadi lawan bicara enggak ternyata dia ini mukanya langsung merah kalau beda pendapat misalkan ya sudah jangan jadi partner-mu misalkan begitu ternyata dia itu Pak kasih ide doang Pak sukanya cuman ngomong doang ngomong doang ya enggak mau kita jadi intrapreneur bintang ini kalau di sisi korporasi di sisi intrapreneur itu bisa membantu dalam hal rekrutmen kita milih karyawan kita tanya aja enam pertanyaan yang bisa menunjukkan enam variable itu sudah ketahuan dia ini calon intrapreneur bintang apa tidak tapi bagi intrapreneur seperti kamu yang mau menjual s s apa cinta tadi itu s buah cinta pak s buah cinta itu yang mau jadi partner ya intrapreneur bintang bisa membantu kamu untuk menemukan partner bisnis yang tepat nah kira-kira itu Pak Erwin silahkan yang mengizinkan Pak Erwin saja saya tinggal menjawab kalau Pak Erwin oke saya oke baik Pak terima kasih banyak terima kasih sekali lagi Pak Erwin dan Pak Denny begini Pak hasil usaha saya ini sudah berjalan ya Pak tadi kan ada trust kepercayaan saya sudah membangun relasi membangun juga banyak karyawan-karyawan tersebut ya Pak nah tiba-tiba jalan karyawan saya mengkhianati saya nah itu problematikanya bagaimana itu Pak nah padahal kan perusahaan saya sudah tersebar di seluruh Indonesia nah ketika itu ada salah satu orang yang saya percayai itu mengkhianati saya nah tanggapan Bapak sendiri untuk sejenalan seperti kita nanti ini itu bagaimana Pak terima kasih wah nah jangan sampai ya silahkan Pak Pak Erwin jangan sampai ya teman-teman kita kan disini belajarnya intrapreneur bintang ya kita mungkin mau bekerja di tempatnya Marcel maupun kerja di mana jangan sampai ada yang namanya mengkhianati gitu ya Pak iya kali ini saya ingin nih sesuai dengan pertanyaannya tadi Marcel kita sangat ingin mendengarkan pendapat dari Pak Denny terkait orang yang biasanya lari dan mengkhianati silahkan Pak oke ya jadi Marcel menurut saya kamu bisa pakai empat kuadran saya tadi ya empat kuadran saya tadi itu orang yang mengkhianati itu kira-kira seperti apa ya dia ya kalau sosoknya dia itu negatif ya berarti ini kan interaksinya kan berkhianat ini ya ya interaksinya itu negatif berarti ya pilihannya teman mau itu adalah orang yang menodong atau orang yang menuntut begitu ya sebenarnya tadi kamu bilang ini orangnya sebenarnya sudah bisa dipercaya dugaan saya itu orang yang menuntut ya jadi menurut saya ya orang yang menuntut ini nomor satu ya teman-teman ini bisa dilakukan bicara hati ke hati ya nomor satu bicara hati ke hati ini masih bisa diperbaiki apa enggak begitu ya kalau ternyata seseorang ini tidak bisa diperbaiki ya menurut saya ya harus dilepas saja kita cari saja invest teman baru yang lain ya mumpung Marcel ini masih muda oke pak buat apa juga mempertahankan orang yang mengkhianati ya pak ya mending dilepas secara langsung kan cepat gitu kayaknya pak Erwin lagi curcol ini apakah pernah mengkhianati ya kasih kasih oke oke pak baik pak ini masih banyak sekali nih pak yang ingin bertanya beda dengan webinar yang lalu pak bahwa pertanyaannya itu mungkin masih belum ingin bertanya langsung ya tapi hari ini ternyata banyak yang ingin menyuarakan pendapatnya dan pertanyaannya minggu lalu mungkin saya kebanyakan ngomong hari ini cuma 5 menit langsung lempar itu mungkin juga strategi yang bagus ya ayo silahkan baik pak ini langsung saja ada Bapak Rio Sanjaya dari Pontianak silahkan pak Rio iya betul tadi juga ada message dari Pontianak ya terima kasih kesempatannya moderator perkenalkan nama saya Rio Sanjaya berasal dari Kota Pontianak eh bukan bapak sih masih pelajar ijin bertanya yaitu sebagai milenia bagaimana persiapan mereka dalam membangun sebuah bisnis dan bisa melibatkan banyak mitra atau partner dalam membangun bisnis tersebut jadi bagaimana peran kita itu dalam membentuk jiwa leadership misalnya kita yang lebih muda kita itu muda memimpin yang lebih tua itu bagaimana pak muda memimpin yang tua ya oke oke silahkan pak Erwin oke pak ini sebuah dilema juga sih pak sebenarnya karena kan mungkin pernah juga saya alamin pak karena kan sebagai generasi muda saat ini memang upgrade ilmunya itu cepat pak sehingga tawaran posisi yang menarik buat mereka itu juga banyak nah ini juga ternyata dilema kalau misalnya di suatu tempat kita justru harus berkolaborasi dengan orang-orang yang beda generasi dengan kita ya notabene mungkin lebih lebih tua atau lebih dewasa daripada kita nah disitu kadang muncul banyak sekali perdebatan dan sebagainya mungkin banyak tuntutan-tuntutan sebelumnya yang beda dengan prinsip kita nah ini bagaimana kira-kira pak menangani hal ini jika kita dikaitkan pada posisi kita justru yang lebih mudah memimpin yang lebih tua mungkin pada bapak saya persilakan ya jadi terima kasih pak Erwin saya memang kalau ada ada pertanyaan saya geser dulu ke pak Erwin supaya saya punya waktu untuk mikir pak Erwin oke baik pak strategi juga pak terima kasih ya ini part of strategi untuk bisa menjawab menjawab pertanyaan dengan baik ya karena saya merasa berterima kasih dengan para peserta webinar ini dan jangan sampai ikut sertaan dari teman-teman webinar ini kemudian merasa menyesal gak dapat gak dapat apa yang dia pilih ya jadi pak Israel tolong saya dikasihkan gambar yang terakhir nih ya setelah next nah ini Rio kalau anda perhatikan gambar intrapreneur bintang ini ya itu tadinya bintang itu sebelumnya itu sendirian ya ya oke bintangnya itu tapi atas beberapa masukan dari mentor saya ya dalam hal ini Prof. Nirbito itu beliau itu menyarankan bahwa kita ini tidak pernah lepas dari lingkungan ya Rio perhatikan itu bulatan itu adalah lingkungan dan ekosistem bahwa ada rekan-rekan kerja ya kemudian perubahan situasi yang sedemian dinamis tadi Rio menjelaskan ya ini bisnisnya tentang apa ya Rio ya yang Rio terlibat ini bisnis apa misalnya itu bisnis kuliner oh kuliner oke kuliner itu seringkali juga seasonal oke dulu pernah booming apa ya yang Hendy Setiono itu apa jual apa Baba Raffi itu jual apa kebap nah kebap betul tapi belakangan orang juga sudah bosan ya sama kebap Baba Raffi itu ya mam kebap Baba Raffi itu orang bosan ya nah bagaimana caranya untuk bisa bisnis kebap Baba Raffi itu survive begitu ya itu perlu dicari terobosan-terobosan baru bahwa orang yang kemudian itu memegang franchise kebap itu gak dirugikan karena ternyata apa namanya siklusnya itu berbeda nah ini memang memerlukan leadership ya kamu juga tadi tanya memerlukan jam terbang ya bagaimana sosok yang sudah intrapreneur bintang ini mampu beradaptasi pada lingkungan yang begitu dinamis ya saya kira mungkin juga Pak Tony Antonio Pak Pimo bisa membantu ya beliau-beliau ini terutama Pak Tony ini sudah lebih senior ya bagaimana ini Pak Tony juga doktornya tentang leadership ya bagaimana seorang intrapreneur leadership ini bisa survive menghadapi situasi seperti ini ya nah ini adalah adaptasi yang penting kalau dari saya silahkan mungkin Pak saya kembalikan ke Pak Erwin oke Pak nah sangat menarik tadi Pak mungkin bisa Pak Tony juga mau menambahkan bagaimana sih bisa berkolaborasi apalagi kita menjadi pimpinan dari orang-orang yang lebih dewasa daripada kita ya terima kasih saya pikir sih kalau kita mempunyai mindset dan tujuan yang sama maka kita bisa bicara tadi juga ada lawan bicara kan ya terus teman berpikir asal kita bisa masuk bisa masuk ke wilayah itu umur gak menjadi masalah sama seperti tadi Pak Denny katakan bahwa gender tidak menjadi masalah dan apa suku juga tidak menjadi masalah maka sebetulnya umur pun gak harus walaupun adat ketimuran kita tata bicaranya lebih sopan atau lebih apa itu tetapi sebagai teman berpikir kalau memang dia seorang leader dia mempunyai hati yang besar kalau hatinya kurang besar ya dibuat besar dululah iya baik terima kasih tapi mesti punya tujuan yang sama Pak Erwin kalau tujuan yang sama maka kita tidak lagi memikirkan kepentingan diri kita kita memikirkan tujuan bersama itu baik itu dalam tim maupun dalam organisasi jadi yang itu menjadi fokus itu bukan bukan apa egonya yang jadi fokus betul sekali Pak Erwin dan Rio yang bertanya asal Pontianak itu Rio ini juga nanti akan studi di Universitas Putra School of Business Makassar Rio iya rencananya Pak bagus sekali Rio bersyukurlah bahwa di Makassar Rio itu nanti kampusnya akan dipimpin oleh Pak Tony Antonius sebagai chairman Pak Tony Antonius ini dokternya itu servant leadership Pak Tony ya Pak sertasinya jadi menjadi pemimpin itu bukan sebagai penguasa ya Rio ya tapi sebagai pemimpin itu justru melayani ya terhadap anggota ya teman-teman sekerjanya nah konsep seperti itulah yang membuat ini tidak apa ya tidak menjadi soal bahwa ada yang lebih senior ada yang lebih apa ya dihormati ya yang kamu pimpin gak usah gak usah jadi masalah ya buktinya sekarang kementerian apa kementerian kita ini apa namanya Pak Tony pendidikan nasional pendidikan nasional pendidik nas ya itu dipimpin seolah seorang mantan CEO Gojek ya yang hari kemarin itu meresmikan kolaborasinya merger dengan Tokopedia ya namanya Mas Menteri ini siapa Pak Pak Tony Antonio ini apa Pak Nadiem Makarim Pak Nadiem Makarim itu bahkan tidak mau disebut sebagai Pak Menteri tapi Mas Menteri ya bayangkan seorang muda itu harus memimpin para profesor para rektor segala macam dan menurut saya ya Rio apa yang disampaikan oleh Mas Nadiem itu luar biasa sekali breakthrough dengan programnya di higher education ya tentang kampus merdeka ya bagaimana seorang Rio nanti itu masuk di sebuah program studi kemudian di semester 5 dan 6 itu diizinkan untuk belajar di sebuah perodi yang berbeda dari produk perodinya aslinya itu sesuatu yang yang luar biasa itu terobosan tidak pernah itu ditelorkan oleh menteri-menteri pendidikan nasional sebelumnya dan ini oleh seorang muda begitu ya jadi kamu gak usah khawatir yuk ya perlu kematangan perlu jam terbang tidak bisa langsung instan ya gitu Pak Erwi Pak Pimo kalau mau menambahkan silahkan Pak Pimo iya Pak sempat Pak Pimo mau menambahkan silahkan kesempatan terima kasih mungkin tadi Pak Denny sebutkan terakhir tadi jam terbang tetapi ada satu yang mungkin perlu kita sadari bahwa untuk menjadi leader gitu ya selalu ada pemikiran leader itu dilahirkan atau dibentuk gitu ya jadi memang pemikiran-pemikiran seperti itu menjadi nyata ketika kita bekerja jadi leader itu juga bisa dibentuk dari train dari apa di training ya dari belajar jadi saya kira tidak salah ketika teman-teman nanti masuk di UC Makassar itu adalah suatu bentuk train untuk menjadi leader-leader in the future gitu jadi nah itu merupakan salah satu apa ya salah satu nanti semacam pengalaman penggodokan dan jam terbang tadi akhirnya menjadi lebih ringkas dibanding kalau misalnya kita bekerja dari nol itu apa namanya perlu jam terbang dan pengalaman yang lebih lama tetapi mungkin ketika masuk di Universitas Ciputra di Makassar ini salah satu menjadi tempat yang menarik ya Pak Denny ketika trainingnya menjadi akan lebih komprehensif dan learning by doingnya gitu saya kira transfer of knowledge juga akan menjadi luar biasa saya kira itu tambahan saya Pak Denny terima kasih Pak Bimo baik terima kasih banyak Pak Bimo terima kasih banyak Pak satu yang tadi sempat sangat saya kutip Pak dari Pak Bimo ini train latihan nah teman-teman maka dari itu sebenarnya sebelum teman-teman menjadi karyawan harusnya mempersiapkan diri juga dengan matang salah satunya mungkin dengan mengikuti beberapa aktivitas seperti berwebinar dan sebagainya yang akan menggodok teman-teman menjadi lebih lebih bebas untuk menentukan bagaimana sih langkah teman-teman nanti ke depannya dan kalau misalnya sekarang ini kan tidak ada batasan umur untuk menjadi pimpinan ya Pak apalagi banyak perusahaan kalau perbankan misalnya yang menggalakkan development program dan sebagainya itu kan biasanya rata-rata anak muda yang akan memimpin orang-orang yang sudah ada sebelumnya nah langkah kita adalah mempersiapkan diri kita dengan matang seperti yang sampaikan tadi oleh Pak Bim latihan latihan dan latihan berwebinar salah satu latihan untuk setidaknya mengasah kola pikir kita yang konstruktif gitu kan Pak Pak Irwin Pak Irwin ya Pak masih ada pertanyaan ya masih ada Pak masih ada satu Pak ini ada Mahesa silahkan Mahesa silahkan langsung langsung saja sampaikan pertanyaannya ke Pak Denny selamat shalom umur kembali saya ingin bertanya ini saya sangat tertarik mengenai entrepreneur bintang yang telah disampaikan oleh Pak Denny siap di mana segitiga pertamanya itu membahas mengenai sosok segitiga keduanya membahas mengenai interaksi tapi saya berpikir bahwasannya bisa terjadi sebuah problematika kres antara segitiga pertama dan segitiga kedua tersebut sambil kita katus Pak katusnya pada saat segitiga pertama sosok bagaimana sosok kita dalam berpikir konstruktif pola pikir kita positif dan tindakan kita produktif tapi banyak di rekan-rekan kerja kita bisa saja memiliki mindset yang berbeda-beda itu saja mencap kita sebagai hal penjilat atau teman-teman kita berpikir toksik sehingga bertentangan terbalik dengan segitiga kedua yang mengenai interaksi kita kepada rekan-rekan kerja kita jadi bagaimana jalan keluarnya itu Pak sering mungkin Pak terjadi bagaimana kita berusaha untuk menjadi orang yang baik sosok yang berpola pikir yang konstruktif terus mempunyai pola sikit positif dan tindakan yang produktif tapi justru dilihat oleh orang bahwa oh cari muka atau bagaimana carmuk carmuk dan itu akan berpengaruh terhadap interaksi kita mungkin kita dijauhi karena dirasa terlalu banyak main drama atau apa padahal sebenarnya kita berusaha untuk menjadi lebih baik yang disampaikan oleh Mahesha seperti itu jika terjadi kalau misalnya lingkungannya positif kita akan membangun sosok kita dengan positif pun bagus Pak didukung oleh interaksi yang baik tapi kalau misalnya interaksinya justru yang tidak baik dalam artian lingkungannya yang tidak mendukung itu kira-kira gimana Pak silahkan Pak jadi wah ini Mahesha seperti yang saya bilang Pak melalui webinar ini kelihatannya saya yang membagikan sesuatu kepada teman-teman narasumber membagikan sesuatu tapi sebenarnya yang terjadi narasumber ini belajar dari para audiensnya seperti pertanyaannya Mahesha ini wah kita berikan applause bagus sekali ya bagaimana ini caranya kalau ternyata bundarannya itu ya lingkungannya itu tidak mendukung terhadap situasi sosok yang sebenarnya berusaha untuk menjadi konstruktif secara pola pikir sikapnya positif gitu ya pola tindak produktif tapi lingkungannya kacau nih ya nah menurut saya Mahesha usahakan Anda ini sebagai yang punya pola pikir konstruktif itu tetap berpegang bahwa mencari solusi bagi situasi yang kamu hadapi itu bagaimana sebaiknya dipecahkan ya cari solusinya ya kamu coba dekati sebenarnya dalam kelompok lingkungan tersebut sebenarnya siapa ya yang terus terang ya adanya tercipta lingkungan itu biasanya ada narasumbernya ada sourcesnya ada yang tadi itu ya orang-orang yang masuk di kelompok yang kiri bawah tadi itu kelompok menodong maaf ya atau kelompok orang yang menuntut ya atau kelompok yang ikut-ikutan mereka-mereka inilah ya Mahesha yang membuat lingkungan dalam bekerja itu menjadi tidak bagus ya Anda yang menggalang sendiri dibilang bahwa Anda ini menjilat atasan ya waduh kasihan sekali atasan Anda ini kalau ada yang positif terus kemudian dijelek-jelekin sama yang tiga ini ya menurut saya Mahesha Anda juga bisa melakukan konsultasi dengan atasan ya bagaimana bahwa usaha Anda yang terbaik ini teman-teman itu bisa dihargai dan bukan justru dicelah oleh institusi tersebut oleh organisasi tersebut Pak saya ini punya tujuan ini adalah untuk menyelamatkan omset kita yang akibat pandemi ini kita menjadi turun ya makanya saya menginisiatifkan diri untuk menciptakan distribusi secara online ya tanpa maksud apa-apa Pak Bapak boleh pakai boleh tidak silahkan tapi saya sudah coba Pak ternyata dalam usaha saya membantu secara online ini ternyata sudah terbukti Pak ada lima transaksi yang terjadi oleh apa istilahnya online saya di Tokopedia misalkan begitu ya silahkan Pak apakah Bapak ini melihat sebagai sebuah opportunity atau hal yang sebenarnya tidak bisa membantu penyelesaian masalah dari penurunan omset yang kita hadapi seperti itu saja itu adalah sekali lagi itu merupakan latihan 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 nanti kita tidak hanya cukup diselenggarakan dalam kampus ya karena nanti penugasan-penugasannya itu akan seperti latihan-latihan Anda berinteraksi namun nanti pada saat Anda berkarir pun di dalam itu ya itu anggaplah sebagai sebuah training Anda ya Anda ini akan menjadi mutiara yang berkualitas itu kalau benar-benar mutiaranya ini digosok ya digosok dengan baik gosok itu apa ya gosoknya itu dengan cobaan-cobaan seperti Anda diolokin sebagai penjilat ya teman-teman saya pada suatu masa saya itu melakukan hal yang mungkin teman-teman tidak pernah pikirkan ya saya sebagai seorang muda kala itu ya kira-kira usia saya kira-kira 30-an begitu saya datang ke supervisor saya ya bukannya saya minta saya ini kebanyakan pekerjaan saya sudah enggak punya cukup waktu untuk mengerjakan hal ini saya tidak melakukan seperti itu teman-teman tapi yang saya sampaikan Pak saya ini adalah masih muda saya orang muda pekerjaan yang Bapak berikan kepada saya ini saya sudah kerjakan dengan tim saya dan menurut saya puji Tuhan Alhamdulillah kok ya baik ya bagaimana menurut pendapat Bapak oh ya oke kok oke enggak ada masalah Pak bolehkah saya mendapatkan tambahan tugas dari Bapak wah pimpinan saya ini supervisor saya ini terus serang kaget kaget terhadap apa yang saya sampaikan pada umumnya orang itu mengeluh terhadap tugas yang dibebankan kepada dia biasanya ini seorang muda sudah mengerjakan tugasnya dengan baik mampu menggalang teman-temannya dalam satu departemennya ini datang ke meja saya bukan minta tambah gaji bukan minta kerjaannya dikurangi tapi malah minta tambahan pekerjaan ini orang menjilat seperti apa kalau dari pandangan tiga orang ini menuntut menodong ikut-ikutan saya sama sekali tidak mau menjilat yang saya pikirkan adalah kemudahan saya ini suatu waktu akan segera lewat kalau saya tidak diberikan tambahan pekerjaan seperti itu ya Maha Esa jadi Anda harus teguh seperti batu karang dalam menghadapi hal-hal yang sebenarnya Anda sudah tipe yang menggalang Anda kena hembusan angin itu menurut saya biasa seperti itu Pak Erwin terima kasih Pak terima kasih sama baik terima kasih banyak Ma Esa atas pertanyaannya walaupun sebenarnya belum bekerja tapi mungkin Pak pengalaman semenjak dia mengerjakan kelompok atau melakukan tim dan ikut komunitas mungkin ada dia sudah interaksi dia dia mempunyai sosok yang pejuang bersemangat dengan pola yang baik terus teman-temannya malah yang mau menjatuhkan mungkin seperti itu Pak jangan gak usah maju terus maju terus baik Pak sebenarnya masih banyak yang ingin bertanya masih banyak sekali cuman karena mungkin waktu kita sangat terbatas jadi hari ini kita hanya sampai 16.30 versi waktu Indonesia Tengah jadi terima kasih banyak kepada teman-teman untuk atensinya nah tapi sebelumnya kita akan mendengarkan mungkin langsung saja ya Pak rangkuman atau closing statement dari Bapak nanti saya juga persilahkan kepada Pak Agung Pak Agung dan Pak Tony sekiranya bisa memberikan advice kepada kita orang-orang yang ingin menata karir dengan baik dari expert yang sudah lebih dulu dari kita mungkin waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Denny terlebih dahulu silahkan Pak untuk menyampaikan advice kepada kita baik teman-teman muda you see people di Makassar orang sudah tahu merokok itu mengganggu kesehatan Anda ya orang juga paham berolahraga berolahraga itu yang sebaiknya setiap hari berolahraga paling tidak tiga kali seminggu itu dilakukan untuk supaya olahraga bisa menjaga kesehatan tapi apa yang terjadi banyak juga orang yang malas melakukan olahraga banyak juga meskipun sudah tahu orang tetap merokok teman-teman you see people teman-teman muda Makassar hari ini Anda mendapatkan dari kami semua resep sukses berkarier yaitu intrapreneur bintang ya Anda hanya tahu saja ya ini seperti merokok bisa berbahaya bagi kesehatan Anda tidak berolahraga juga sama berbahaya bagi kesehatan Anda silahkan saya banyak tokoh-tokoh atau sosok-sosok intrapreneur bintang di Siputra yang tadi saya belum banyak gali tapi nanti dalam pertemuan kita bersama di Universitas Siputra School of Business Makassar kita akan gali lebih banyak ya intrapreneur bintang ini adalah sebuah resep silahkan jika Anda ingin sukses berkarier baik itu khususnya sebagai intrapreneur bintang maupun sebagai intrapreneur silahkan dipakai ya itu closing statement saya Pak Erwin baik terima kasih banyak Pak Denny atas sarannya kepada kita semua semoga akan sangat bermanfaat bagi kita semua disini saya penasaran untuk melihat wajah Pak Agung juga orang yang mungkin tidak sempat kami ketemu jadi silahkan dipersilakan kepada Pak Agung Pak Agung Chris ini saat ini adalah Direktur Termuda teman-teman sebelumnya Direktur Termudanya ini adalah saya dan saat Pak Agung dilantik sebagai Direktur di Ciputra Group itu tahun tahun berapa Pak Agung 2017 ya berapa ya 3-4 tahun lalu ya 2017 atau 2016 Pak Agung adalah Direktur Termuda sampai hari ini ya ini berbahagialah teman-teman mengenal Direktur Termuda dari kelompok Ciputra Group Baik mungkin teman-teman dari hostnya Pak Erwin dahulu Pak Pak Pimo itu bertanggung jawab untuk proyek yang ada di Makassar mungkin Pak Agung bisa satu menit untuk menceritakan sedikit silahkan Oke mungkin hostnya teman-teman host bisa langsung nge-spot Pak Agung juga karena saya penasaran untuk melihat keren Pak Agung silahkan Baik ya tadi sudah menyampaikan beberapa hal saya kira menarik ya karena belajar itu tidak hanya dalam bentuk fisik yang yang mengasihkan tetapi justru malah interaksi sharing-sharing pengalaman itu justru menjadi guru yang baik juga nah ketika learning by doing itu dilakukan dengan pembelajaran yang sifatnya sharing tadi yang saya sebutkan bahwa dengan membentuk seseorang itu dengan melatih ya dengan latihan dengan training itu ternyata bisa membentuk seseorang untuk seperti ibarat buah itu bisa seperti diperam artinya seperti diperam dikarbit untuk juga menjadi matang nah ini tinggal kita tingkat kematangannya seperti apa nah ini yang kita kita lakukan dan itu matangnya juga bukan karena karbit kemudian matangnya tidak enak tetapi justru ini mempercepat proses dari apa yang disebut dengan learning by doing nah ketika tadi Pak Denny dengan konsepnya intrapreneur bintang saya kira kita ini juga profesional yang yang entrepreneur nah itu itu juga penting karena orang itu kadang hanya berpikir entrepreneur itu hanya kemudian berusaha gitu ya atau apapun mungkin berbeda sangat berbeda dengan yang disebut dengan wira usaha tetapi justru kami-kami ini sebagai seorang yang profesional tetapi punya mindset yang entrepreneur nah itu yang yang dipelajari dan karena sharingnya itu tadi menjadi satu caring yang bagus sekali untuk mematangkan kita sebagai profesional yang di ada di perusahaan tempat kita bekerja saya kira itu Pak Servin terima kasih baik terima kasih banyak Pak Agung atas advice-nya hari ini nah tadi Pak Agung sempat menyampaikan bahwa kita juga sebagai profesional adalah entrepreneur juga nah itu sebenarnya Pak mungkin gabungan katanya disimpulkan oleh Pak Denny namanya intrapreneur tadi dan dikatakanlah bintang dengan beberapa pola yang disusun oleh Pak Denny tadi terima kasih banyak Pak Agung atas kesediaannya hari ini terima kasih banyak nah kita juga ada nih chairman kita Pak Tony Antonio silakan Pak untuk advice-nya kepada teman-teman Pak mungkin kalau tentang intrapreneur bintang sudah dari tadi disebut-sebut saya pikir salah satu cara belajar adalah dengan melihat apa yang kita bisa jangkau hari ini apa aset yang ada di diri kita apa saya pikir juga pertama terima kasih kepada teman-teman dosen yang menggagas CSB Fun Club ini dan mengkawinkannya dengan webinar saya pikir ini sebuah kesempatan bagi banyak orang untuk terus belajar jadi kesempatan ini juga walaupun belum kuliah mungkin baik kita bisa belajar intrapreneur bintang kita bisa belajar family business jadi memang salah satu kunci sukses adalah never stop learning jadi when you stop learning you stop living jadi mungkin kita mesti terus belajar dan mencari dan orang-orang seperti Leonie tadi seperti siapa yang sangat rindu untuk belajar saya pikir itu merupakan sebuah modal yang utama seperti Leonie terus siapa lagi Mahesa terus yang dari Pentianak tadi siapa ada Rio dan ada Marcel saya pikir itu merupakan cerminan anak-anak muda yang sangat semangat untuk belajar saya pikir muda tua tetap harus belajar gak boleh ada perbedaan jadi bukan saran ajakan saya mari kita terus belajar yang tua belajar dari yang muda yang muda belajar dari yang lebih dahulu dan kita bisa sama-sama maju juga terima kasih baik Pak terima kasih banyak Pak Tony atas sarannya atas ajakannya untuk maju bersama-sama teman-teman nah teman-teman tadi ada beberapa yang bertanya dan untuk merchandise-nya akan segera kami hubungi untuk yang berhasil mendapatkan merchandise-nya hari ini jadi setiap webinar kita itu ada beberapa orang dan akan kami kabarin selanjutnya teman-teman nah baik teman-teman untuk webinar kita kali ini sudah berjalan dengan sangat baik teman-teman terima kasih banyak atas atensi yang luar biasa untuk segala aktivitas dari kluster Corporate Entrepreneurship Universitas Ciputra School of Business Makassar silahkan dan selanjutnya saya serahkan Kak Vivian silahkan Kak Vivian baik terima kasih Pak Erwin akhirnya kita sudah masuk ke penghujung acara nih teman-teman terima kasih kami ucapkan juga kepada narasumber kita yang luar biasa yaitu Pak Denny atas ilmunya dan juga kepada kehadiran dan masukan juga dari Pak Tony dan Pak Agung serta moderator kita Pak Erwin serta juga terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu juga yang berpartisipasi di webinar kita sore hari ini hari ini sangat aktif ya pesertanya Pak Erwin seru sekali seru seru senang sampai saya nggak banyak ngomong jadinya Pak enak karena semuanya on mic jadi seru oke baik itu aja sih Pak baik teman-teman mungkin yang belum tahu Instagram kita atau sosial media kita bisa hubungi nih di Instagram Yusi Makassar atau Twitter juga Makassar Kiputra mungkin bisa di-capture teman-teman supaya bisa dapat info info menarik juga dari sosial media kita untuk webinar kita hari ini sampai sini saja mohon maaf apabila masih ada yang kurang salam sehat buat kita semua salam intrapreneur terima kasih terima kasih terima kasih banyak teman-teman moderator keren moderator keren Vivian Manhus yang keren terima kasih Pak Tony Jin Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih